Hai selamat pagi Oke kembali lagi di channel Dharma yasa berkarya pagi kali ini kita membagikan perkembangan singkong kita yaitu singkong pandan singkong pandan yang sebelumnya sudah sering kita bagikan ini singkong pandan sekarang berumur dua bulan di umur dua bulan masih kelihatan pendek ya kenapa karena singkong kita ini kemarin dilanda musim kemarau satu bulan lebih dan ini untuk pertumbuhannya karena sistem tanamnya kemarin kita dipengolah lahannya di Rotary Liger tanahnya gembur jadi eh cocok untuk menghadapi musim kemarau jadi singkong kita itu jarang ya jarang yang mati seperti ini merata hidup ya banyak tinggi bisa dilihat klik kenapa dia diri musim kemarau nya jarang eh jarang mati karena tanah sistem pengolahan kita ini untuk menghadapi musim kemarau sangat tepat yaitu dengan cara di Rotary Liger Rotary Liger sehingga tanahnya bisa teksturnya lembut seperti ini ya bisa lembut jadi untuk perakaran singkong kita itu walaupun di musim kemarau dia dapat tumbuh dengan sempurna jadinya jadinya ya Nah itu buat teman-teman yang untuk menanam singkong untuk menghadapi musim kemarau olahlah lahan dengan cara di Rotary Liger walaupun dia di terpa kemarau ya kurang lebih satu bulan sampai dua bulan dia agak mending ya agak kuat karena dia untuk perakarannya dibawah itu cepet sekali dan mampu untuk menumbuhkan akarnya dengan sempurna jadi itu tujuannya untuk pengolah lahan dengan cara di Liger Rotary di saat musim kemarau dan seperti biasa ini kemarin untuk pemupukannya sudah kita jelaskan ya ini ruasan seperempat kemarin kita berikan sebanyak cuma 25 karung kohe sekam seberang ya dan cara pemberiannya kemarin lahan ini kita olah dua kali pertama kita bajak dulu ya kita bajak setelah selesai pembajakan baru kemarin kita sebar kohe sekamnya kita sebar merata setelah disebar merata kita kemudian kita Rotary Liger jadi untuk tekstur tanahnya bisa gembur cocok untuk menghadapi di musim kemarau di singkong kita di musim kemarau ini tampak kelihatan normal ya pertumbuhannya cuma kendalanya karena dia berkepanjangan ya jadi untuk pertumbuhannya agak terlambat jadi eh wajar lah ya untuk pertumbuhannya lambat karena dia kekurangan air jadi untuk pertumbuhannya di umur dua bulan hanya seperti ini coba buat temen-temen yang pertumbuhan yang pertumbuhan singkongnya dua bulan perkembangannya bagaimana bisa tumbuh seperti ini atau lebih lebih bagus lagi dari ini coba di komen di komentar ya buat temen-temen semua para petani singkong kita rata-rata pertumbuhannya dua jengkal lah ya terdua jengkal untuk batangnya ini untuk pupuk kimianya belum ya belum kita lakukan pemupukan kimia ini sempet kemarin turun hujan cuma kita masih belum berani untuk melakukan pemupukan kimia karena hujan kemarin turun tuh baru sekali sebenarnya untuk tanahnya sih sudah mulai agak basah sini ya agak lembab cuma belum terlalu basah kita belum berani melakukan pemupukan nanti kalau sudah benar-benar normal hujannya akan kita langsung pupuk kimia ya untuk penyepraian untuk penyemprotan rumput ini belum kita lakukan penyemprotan hanya kemarin waktu di musim di saat perat tumbuh kemarin kita spray menggunakan sumimek ya sumimek luasan perempat ini hanya kita gunakan sekitar dua tanki ini bisa dilihat singkong kip sini di umur dua bulan ini untuk rumputnya ini seperti ini ini sangat susah sekali ini ini karena kemarin saya kira ini sudah tumbuh ya sudah berdaun sehingga tidak bisa tidak bisa mati tidak dia tetap tumbuh nah ini kita cabutin aja ya untuk rumput lulangannya ini ini rumputnya ini yang saya kira yang ini rumput ini tidak mau mati kemarin karena ini sudah berdaun jadi dia tetap masih tumbuh ini penulangan tapi tidak terlalu ini ya untuk rumputnya tidak terlalu rapat karena itu keuntungannya kita melakukan penyepraian menggunakan sumimek singkong kita dapat tumbuh dengan cepat karena rumputnya itu tidak terlalu rapat ya mamak darmu lagi ngapa itu misri ikut peladang saya akan cek singkong ada yang kenal komen di komentar oke jadi seperti itu ya untuk pembagian hari ini yaitu pertumbuhan singkong pandan kita di umur 2 bulan untuk cara pemumpukannya nanti akan kita bagikan kalau sudah mulai turun hujan normal ya terima kasih sudah selalu mengikuti channel Dharma Yesa berkarya kita akan selalu update berkembang singkong kita untuk itu buat teman-teman selalu dukung channel Dharma Yesa berkarya dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi update video terbaru khusus bertani singkong oke ketemu di video selanjutnya selamat pagi oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati